Intro Mimpinya demi mewujudkan mimpi-mimpi orang di sekitarnya atau yang dia cintai gitu Ya sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Wocai bahwa memang pesannya sebenarnya itu juga didapat oleh karakter Bambang Dalam perjalanannya di dalam dating Queen ini, di dalam series ini Bahwa ya dia juga harus mengejar mimpinya gitu Dan memwujudkan mimpi orang-orang yang kita cintai dan juga memwujudkan mimpi kita pribadi itu ternyata bisa jalan bersamaan Nah itu juga dia dapat pelajaran-pelajaran itu Terus makna-makna tentang menjadi pribadi yang lebih utuh itu didapatkan selama di perjalanan series dating Queen ini Terutama ketika dia akhirnya bertemu dengan karakter Dina Oke, kalau dia tidak calon lurus banget ya? Iya, lurus. Paling tidak belok tapi keseleol Oh iya, tetap luong tapi lama Oke, ada Kalau dari karakter Bambang sendiri, bukan sebagai seorang defamahendra ya Dari karakter Bambang sendiri, tipe ideal cewek seperti apa sih yang dia suka? Nah, kalau ngomongin Bambang nih ya Bambang itu sebenarnya bahkan kalau bisa dibilang Laki-laki yang bahkan tidak berani memiliki tipe tertentu Oh, sih ya Karena ya gitu, maksudnya dia tuh Pokoknya sampai impian kalau dalam series ini, dalam ceritanya Sampai mimpi adiknya terwujud, dia itu pakai kacamata buddha lah Termasuk juga dalam mencari jodoh gitu Sampai satu ketika dorongan untuk membuka hati, membuka matanya itu Datang dari orang terdekatnya si adik yang dia sayangi itu Yang justru, apa, ngasih dorongan gitu Nge-push dia untuk Gua senang kalau lu perhatian sama gua Tapi gua juga lebih senang ketika lu perhatian sama gua Lu-nya juga sambil bahagia dengan seseorang Iya, gitu Oke, terima kasih Deva Udah dari Ralin, dari Deva Kita sekarang menuju ke tim Ini yang bagian lima orang yang tim usuh ya Oke, ada Dea, ada Wiki, ada Nadir, ada Maria, ada Tanta Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, belum begitu Nah, masing-masing mungkin secara singkat aja Gak pake curhat, boleh ceritakan sedikit karakter masing-masing Di series ini, silahkan Dea Oke, saya berperan sebagai Rati Rati ini adalah sahabatnya Dina Salah satu tim horainya Dina sih Yang tadi Ralin bilang bahwa Dia didukung sama sahabat-sahabatnya Untuk akhirnya Dina download si aplikasi ini Jadi Rati itu salah satu orang yang cukup aktif di dunia dating Oh, praktisi Iya, betul Oke, praktisi Non-stop, dia mencari Laku yang ada di sana Lama, karena lakunya ya Gitu, jadi cukup dekatlah mungkin untuk anak-anak Mungkin untuk teman di kota-kota besar dunia Advisernya Dina ya? Iya, betul Oke, baik, halo Wiki Halo, saya disini berperan sebagai temannya Ronald Menjadi salah satu lelaki yang ada di pilihannya Dina di DTG Oh, dari nama seginya dadel sih Ronald Kalau tadi kan lu nanya sama Bambang karakternya seperti apa? Iya, Ronald? Oh, Ronald semua cewek Oh, sapu bersih Setengah sampai minggu beda Oh, iya, sapu bersih Sampai Kalau cowok tuh kalau lagi grup, geng tuh agak Gak sweeping Pokoknya kalau ketemu Ronald di suatu tempat gitu ya Lu akan menemukan bahwa Ini orang terlalu playful dan kayaknya hidupnya santai aja Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRIP Terima kasih sudah menonton video ini